Akhirnya Roma Irama menjawab undangan dari R.A. untuk diintrogasi persoalan Nasabah Alwi. Dan ini jawabannya luar biasa. Ini pernyataan Roma Irama yang paling tajam, menohok, lengkap, mematikan, menyadarkan pribumi. Daripada pernyataan-pernyataan yang lainnya, yang luar biasa. Sekarang ini lebih keras sekali. Coba dengarkan sama-sama nih. Kemarin saya baru pulang dari beberapa kota. Di antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah, wa syukurillah, subhanallah. Banyak kiai-kiai yang menyatakan, Bang Haji, saya di belakang Bang Haji. Bahkan ada seorang pejabat penting di sebuah provinsi ketika dalam satu acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah. Bahkan dihadiri oleh gubernurnya ketika beliau berpidatu menyatakan, Bang Haji, 90 persen rakyat Indonesia mendukung Bang Haji. Masya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, bukan mendukung saya, mendukung Ki Imaduddin. Nah, itulah, subhanallah, walhamdulillah, ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan dalam menyikapi polemik nasab ini. Karena memang begitu terang-benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Selama ini, saya mengeliling Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong syurga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin, ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim. Indonesia adalah milik awliya tarim. Sakit hati saya. Awliya yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu awliya dari Yemen, Halbramud. Terutama tarim dan sekitarnya. Fagir Mukaddam, Muhajir Allah Madenisa dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu tarim. Ini punyanya awliya tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin, bahwa Indonesia ini milik awliya tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik awliya tarim. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara, lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat. Masya Allah, ini framing. Untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam. Dari pemalsuan kuburan. Kemudian, doktrin-doktrin sesat. Kemudian, orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah seluritmu. Di sana ada PKI. Ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Mbak Alawi. Musuh, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita, yang tersiap di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di timur tengah. Maka, semakin hari kita semakin terang-benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna Dillahi wa inna ilayhi rojoon. Oleh karena itu, oleh podcast ini, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka, yang clear, bahwa Indonesia milik awliya ta'rim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda, bahwa mereka menguasai Indonesia yang kedua kepada kaum Mbak Alawi hentikan rencana anda ini tadinya saya gak mau bahas soal Mbak Alawi lagi kenapa ini muncul gara-gara adanya undangan dari Rabbi Tuhan Alawi saya diundang untuk hadir tanggal 8 pokoknya jam 9 sampai 10 astagfirullahaladzim saya diundang sekarang sama bilang sama antum semuanya ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik as-segap sebagai ketua Rabbi Tuhan beliau tidak hadir ketika saya undang Bapak siapa Lutfi bin Yahya beliau tidak hadir kemudian Ustaz Rezik Syihab berkata di media pokoknya kalau diundang Haji Omar jangan hadir Habib jangan hadir gak perlu kita datang nah sekarang anda undang saya inti yang mau datang ini mesti datang begitu mereka tidak datang orang-orang harus datang Masya Allah mereka saya undang gak datang eh gue diundang Astagfirullahaladzim api mau kasih priming rumah irama al-kaburi lagi pula Masya Allah ini ada satu claim dari mereka bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Baalawi sebagai zuriah Nabi SAW ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu yang kedua bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan kenapa saya katakan mengerikan ini keima dudin tanggal sekian sendiri sendiri tentunya dipanel sama sekian banyak dari Baalawi kemudian Guru Gembul dari jam sembilan sampai jam sebelas apa Roma irama dari jam sekian sembilan sampai jam sebelas sendiri kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri dipanel sama sekian orang Menahim Ali sendiri ini diskusi tapi interogasi bisa bisa oke yang paling penting itu kepada pribumi kurang bukti apalagi kurang jelas apalagi itu udah sangat terbuka saudara jelas terang benderang data-data fakta-fakta kejanggalan bukan kejanggalan lagi strategi kotor mereka untuk menjajah republik ini dari berbagai aspek udah mulai mereka kemudian operasikan ya untuk mengimplementasikan bahasa Indonesia adalah milik awliya tarim satu-satu ya aspek kesejarahannya aspek kemudian spiritualnya tokoh-tokohnya ada tokoh agitatifnya lengkap dari mereka itu tujuannya satu kalau kita mau kasar-kasaran menjajah saudara untuk mengimplementasikan merealisasikan bahasa Indonesia adalah milik awliya tarim belum cukup buktinya serius masih belum cukup mestinya kalau kita orang yang berakal kan ada kaidah orang berakal itu mestinya cukup hanya dengan isyarah tapi orang yang tidak berakal tidak akan cukup meskipun disodorkan seribu contoh saya harap makanya berulang-ulang saya katakan copot dulu gelar muhibinnya untuk kemudian membuka pikiran anda lihat kenyataan di lapangan seperti apa mereka sesungguhnya satu jam dua jam aja cukuplah dua jam maka ketika sudah dua jam silakan anda mau meneruskan menjadi muhibin atau mencabut dari muhibin saya yakin ketika anda mencopot gelar muhibinnya satu jam dua jam anda tak akan lagi menjadi muhibin tak akan lagi saudara terlalu jelas dan nyata TSM terstruktur sistematis dan masif mereka mau menguasai Indonesia bahasa ekstrim kata Roma Irama menjajah kita mau terima mau dibiarkan jangan jangan dong maka yuk kita punya kesadaran untuk terus mentransfer kesadaran ini ke setiap kepala masyarakat Indonesia agar terbuka jangan mau dibodoh-bodohi dikibul-kibuli aneh-aneh aja kan ada orang tarim jualan Yaman di Indonesia yang jelas negaranya porak-poranda perang saudara terus-menerus negara termiskin kedua di dunia dijual di Indonesia laku dijual kepada muhibin tak mampu mereka membuka data kenyataan di Yaman itu seperti apa makanya buka dulu pikirannya satu jam dua jam lalu silahkan anda putuskan melanjutkan menjadi muhibin atau cabut dari muhibin itu syaratnya karena karena gini mereka pinter menamai pengikutnya sebagai muhibin agar apa agar tak pakai pikiran bila mendengarkan mereka itu aja fungsi akal itu dihilangkan saudara padahal adina liman la akla lahu agama itu bukan untuk orang yang tidak berakal artinya agama untuk orang yang berakal artinya setiap apa yang kita dengarkan dari siapapun aja cerna dulu oleh pikiran begitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup bang haji selamat menikmati selamat menikmati